Intro Wujudkan Kota Bontang yang zero terhadap kematian ibu dan anak Kamis 13 Juli pekan lalu Dinas Kesehatan Kota Bontang menggelar rapat koordinasi kesehatan ibu dan anak dengan dinas-dinas terkait di pendopo rumah jabatan wali kota Rapat berlangsung selama 2 jam dan dipimpin langsung oleh wali kota Bontang Neni Murnaini didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Indriati Asad dan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bontang Yandridasa Dalam arahannya, wali kota Bontang Neni Murnaini berharap agar Dinkes membentuk tim untuk membantu percepatan pencapaian target program kesehatan keluarga Mengingat, Bontang bertekad mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan kesehatan yang berkualitas mandiri dan berkeadilan Kesehatan ini nomor 3 Jadi walaupun pelayanan kesehatan kita bagus kuratif kita bagus angka kesakitan akan meningkat ketika yang namanya perilaku, yang namanya lingkungan itu tidak bagus oleh karena itu sangat, paling utama adalah kalau kita bicara kesehatan adalah promotif, preventif dan edukatif mengingat angka persakitan berbanding lurus dengan perilaku lingkungan maka peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi faktor perilaku lingkungan Demikian, Expo Skal Team melaporkan